Hai hai, welcome to my channel. Jadi hari ini aku mau ngomongin tentang tata caranya aku memakai skincare dan menyimpannya. Jadi itu sering sih ditanyain, mas pakenya ini gimana? Terus nyimpannya gimana gitu kan? Jadi hari ini aku mau sekalian aja nge-share gimana caranya aku pake produk-produkku sekaligus sama nyimpannya seperti apa. Jadi produk-produk itu datang dengan kemasan macem-macem sih. Ada yang kemasannya pump kayak gini, ini paling simpel sih pump. Kemudian ada yang cuman botol tutupnya kosong, keono apa-apa nih, Niki. Kemudian ada yang bentuknya kayak botol pipet kayak gini. Ini banyak sih serum serum biasanya yang botolnya pipet kayak gini. Kemudian ada yang bentuknya spray. Kemudian ada yang paling simpel, yowes bentuknya tube kayak gini. Kemudian yang paling wakeh, yowes nge-niki sih, apa namanya bentuknya jar kayak gini. Jadi cara pakenya gimana? Kalau misalkan bentuknya simpel ya, kayak semacam pump atau spray kayak gini, yowes sih. Aku tidak perlu ngapa-ngapain lagi. Ini nggak perlu di, maksudnya nggak ada sesuatu yang perlu dipikirkan. Yowes tinggal cerut-cerut-cerut, cerot-cerut, cerot-cerut, sudah selesai. Kalau misalkan bentuknya itu tabung, eh tabung. Aku jendeng ini, Niki, botol yang tutupnya ini kayak gini. Nggak ada apa-apanya kayak gini. Nah ini biasanya aku cuman menghindari tanganku itu menyentuh si lubangnya ini. Jadi memang ini tuh wajuk sampai kena tangan. Di cerot-cerutnya, aduh, menurutnya sih. Oke, kemudian kalau misalkan bentuknya itu jar. Nah bentuknya jar yang krim, bentuknya jar kayak gini. Ini mesti aku tidak pernah memakai tangan ngambilnya. Jadi mesti aku beli spatula atau mungkin sebenarnya sih banyak sih produk-produk yang sudah menyertakan spatula ya. Pokoknya bentuknya seperti ini kayak krim atau mungkin cleansing balm. Atau mungkin, apa jendengnya primer sih yang pokoknya sih yang kemasannya jar kayak gini. Mesti aku pakenya tuh spatula, bukan langsung pake tangan. Kemudian ada lagi, oh kayak exfoliating pad atau kayak eye patch kayak gini. Ini kan bentuknya kayak lembaran-lembaran gitu ditumplek no jadi satu di jar kayak gini. Nah ini aku mesti pake pinset. Jadi aku menyediakan satu pinset khusus untuk ngambilnya itu. Jadi nggak dipake tangan di jiwit ngono nggak? Jadi harus pake pinset supaya tanganku tuh tidak mengkontaminasi si produk-produknya itu. Karena kan kayak gini masih dipakainya masih lama tuh. Kalau awet dewi dicumbut ngono ya, ya apa ngono kan ya? Takutnya ada kotoran di sini atau mungkin basah bekas produk sebelumnya. Nanti kan ada kontaminasi di sana. Kemudian yang paling jelimet tuh pipet kayak gini loh. Aku tuh sebenarnya tuh paling nggak suka sih kemasan tuh bentuknya pipet. Aku tuh berharap semua serum tuh bentuknya pump. Karena pump tuh kan lebih enak ngono gak perlu mikir. Pipet seperti ini ketika aku pake, itu mesti tak ambil dulu pipetnya. Kemudian aku pencet untuk ngambil udara. Eh ngambil udara, mengeluarkan udara dari dalam pipetnya itu. Baru aku masukin, terus tak lepas. Jadi produknya itu dia bisa masuk ke dalam pipetnya ini. Kalau masih dalam bentuknya, masih tertutup seperti ini. Masih pipetnya masih nyantol di dalam sana. Terus tiba-tiba tak pencet gini. Kan mesti udaranya kan masuk di dalam produknya. Belkupuk ngono loh. Bluk-bluk-bluk ngono. Nah, takutnya ada beberapa produk yang takutnya terkontaminasi dengan si udara yang masuk itu tadi loh. Jadi aku tuh meminimalkan ada udara yang masuk ke sana. Jadi, keluarin dulu, pencet, masukin, pencetannya dilepas, baru diaplikasikan. Itu pun juga aku harus si ujung pipetnya itu nggak boleh kena tangan. Jadi, waktu sampe lah tanganku tuh nyentuh itu. Jadi, dari agak jauh gitu. Jadi, pengen nggak terkontaminasi. Jadi, tadi beberapa caranya aku pakai produk-produknya, sebenarnya intinya tuh cuma supaya produknya itu tidak terkontaminasi. Terkontaminasi dengan tanganku, tidak terkontaminasi dengan air. Gitu toh sih, karena kadang-kadang kita tuh kalau pakai skincare, kan kondisi tangannya tuh masih basah dari skincare sebelumnya. Itu kalau misalkan terkena produk-produk seperti ini, takutnya dia masuk ke dalam mengkontaminasi gitu loh. Embuh bakteri nih, embuh produk-produk sebelumnya. Kemudian, cara nyimpennya. Banyak teman-teman yang nanya, sebenarnya skincare butuh disimpen di kulkas atau nggak gitu ya. Sebenarnya aku tuh berpindisi bahwa orang tuh bikin skincare ya, produk bikin, produsen membuat skincare, membuat produk itu nggak segambang itu. Mereka sudah berbagai macam, apa jenengiku, penelitian di tes kestabilannya seperti apa. Misalkan mungkin sebulan mereka ada perubahan warna atau nggak, ada perubahan konsistensi, atau ada perubahan apa nih, yang gumpal atau nggak, atau misah atau nggak, nggak seperti itu loh. Jadi, ketika produk itu sudah di launching, sebenarnya mereka sudah lulus tes kestabilan itu. Dan mereka sudah mesti ngerti, sudah mesti ngasih tau, ini tuh produknya itu harusnya disimpen di mana. Ada beberapa produk yang memang sebaiknya itu disuruhnya, itu disimpennya di kulkas. Kayak misalkan sebangsa kayak ampul kecil-kecil, yang kita pakenya cuma sekitar 3 atau 4 hari gitu, itu biasanya disuruh taruh ke kulkas supaya dia itu lebih stabil gitu aja. Atau mungkin vitamin C, vitamin C larut air biasanya memang ditaruhnya di kulkas supaya dia lebih stabil. Kemudian, sesuatu yang soothing calming gitu sebenarnya, tapi aku sendiri ya, menganggap bahwa kayak semacam aloe vera, atau mungkin gentil asetica yang fungsinya adalah soothing calming, dan dia itu water-based, ditaruh di kulkas itu sebenarnya cuma kayak semacam banyes, banyep ngunotok sih. Aku tidak merasakan ada, mungkin jadi lebih, efeknya jadi lebih wow atau gimana kok menurut aku nggak juga sih. Menurut aku sih, paling kan lu yang adem, lu yang enak tinggung gunanya sih menurut aku. Tapi, kebanyakan skincare aku memang aku taruh di suhu ruangan, tapi bukan ruangan karena bukan suhu ruangan yang terlalu panas ya, jadi memang aku kondisikan kamar aku tuh ya suhunya normal-normal aja, nggak terlalu panas, nggak terlalu yang dingin-dingin banget gitu. Terutama yang bentuknya emollient occlusive, karena kamu tahu kalau emollient itu kebanyakan berupa minyak, oklusif kebanyakan berupa silikon. Kalau dia ditaruh di dalam kulkas, gumpal re, susah. Biasanya aku mesti susah anunya itu. Ngespreadnya, memakainya itu susah. Lebih enak kalau dia itu dalam kondisi ruangan, jadi lumernya itu gampang. Terutama kalau silikon. Beberapa produkku yang silikon pernah tak taruh di dalam kulkas itu malah jadinya gumpal. Jadi, ya wis lah. Sekarang kalau silikon-based atau oil-based, emollient occlusive mesti tak taruhnya di suhu ruangan. Kemudian ada beberapa produk yang dia itu rentan sinar matahari. Kayak misalkan vitamin C, yang ascorbic acid, atau retinoid. Itu juga biasanya aku nyimpannya di tempat-tempat yang tertutup. Jadi, kayak di dalam lemari atau gimana. Jadi, biar tidak terkena sinar matahari langsung. Walaupun memang sebenarnya dari sisi packagingnya sendiri, mesti sudah terlindungi. Tapi kalau aku tuh rodo, ya tetap aja sih menjaga supaya tidak ada sinar matahari masuk gitu kan ya. Kemudian juga kalau misalkan ada barang-barang yang belum sempat aku coba, jadi mungkin aku beli atau mungkin masih tak simpen gitu kan ya. Itu pun aku nyimpannya juga nggak sembarangan, mesti tak sesuaikan aja sama dia tuh maunya gimana. Kalau misalkan disuruh di kulkas, ya tak taruh di kulkas. Walaupun masih tersegel ya, tetap tak taruh di kulkas. Terutama kalau vitamin C belum kebuka, aku kewas-was. Ya Allah, vitamin C itu kan kadang-kadang itu kan sering banget oksidize tau. Itu kan emang-emang. Jadi, mesti tak taruh di kulkas. Atau kemudian ada yang kayak barang-barang sing, cuman apa namanya, katanya non-paraben, tidak ada pengawetnya. Itu aku malah, jujur ya, jujur ya, sekirin dicurhat. Aku tuh sebenarnya nggak suka ada produk yang tidak ada pengawetnya. Aku pernah nemu satu produk gitu kan ya. Dan itu tuh mereka bilang, ini nggak ada pengawetnya. Terus aku bertanya-tanya, gimana caranya kamu bisa membuat dia stabil? Dia membuat si produknya itu nggak ada bakteri, nggak ada jamur, nggak ada apa-apa. Aku tuh jadi malah was-was, aku mendingan malah mungkin ada parabennya, atau ada pengawetnya, dimana pengawet itu malah terkontrol. Aku ngerti efeknya seperti apa, efek negatifnya kayak gimana, dan itu malah lebih terkontrol di aku. Aku malah lebih suka gitu, gitu kan ya. Jadi, aku tuh pro pengawet sebenarnya. Aku malah nggak suka ada produk-produk yang mengklaim, mau nggak perlu pengawet. Oke, tapi yowes lah, gitu kan ya. Jadi tadi tentang gimana caranya aku pakai skincare, jadi supaya dia itu awet, sama gimana nyimpannya. Jadi, sebenarnya prinsipnya itu cuma supaya si produk-produkku itu awet, jadi nggak gampang rusak, nggak gampang terkontaminasi, jadi bisa aku pakai dalam waktu yang lebih panjang. Jadi, semoga membantu. Thank you so much for watching. See you!